Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Flasher disini dan kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi S2 this device is locked terjebak akun micload ya kalau handphone seperti ini terjebak akun micload lagi-lagi saya akan coba pastikan terlebih dahulu sebelum kita proses pengerjaan kita coba cek untuk email ya apakah garansi resmi ataukah garansi distributor kita bongkar handphonenya terlebih dahulu karena sudah terjebak akun micload berarti untuk pengecekan email pun agak susah ya bisa kita langsung bongkar saja kita nanti akan diwajibkan untuk masuk ke EDL mode ini handphone masih segel Redmi S2 masih segel mantap kita bongkar saya akan coba percepat untuk proses pembongkaran oke sebelum kita masuk ke mode EDL bisa kita cari tahu dulu untuk emailnya ya ini email 1 berarti bisa kita cari tahu apakah Xiaomi ini garansi resmi ataukah garansi distributor kita masukkan emailnya terlebih dahulu karena kalau memang garansi distributor itu seringnya susah ya untuk penghapusan micload Redmi S2 dengan checklist hijau seperti itu dan ini berarti menandakan bahwa handphone garansi resmi ya garansi official oke lanjut kita akan coba untuk masuk ke device manager untuk PC nya ya dan kita akan coba koneksikan kedua test point ini disertai tombol power agar handphone masuk ke mode EDL atau mode 9008 di device manager ya di kompor PC untuk 9008 sudah terdeteksi dengan baik oke ternyata untuk UMT dongle nya minta pembaruan ya ternyata ya kita akan coba untuk perbarui UMT tool dongle nya ini untuk versi card manager nya apakah sudah benar ya untuk UMT Pro versinya ternyata sudah ada pembaruan yang 7.4 7.3 bisa kita hapus saja dan kita install untuk pembaruan 7.4 nya karena UMT itu seperti ini ya kalau sudah ada pembaruan untuk versi yang terakhir itu sebelumnya tidak bisa digunakan jadi untuk UMT dongle bila mana ada pembaruan versi sebelumnya sudah tidak bisa digunakan jadi kita wajib untuk update terlebih dahulu versi pembaruannya ya kita install ini sudah saya update yang sebelumnya versinya 7.3 sudah ada pembaruan di 7.4 dan sudah kita install untuk 7.4 ini kita bisa buka sekarang untuk UMT tool dongle nya kita tunggu oke dan sekarang kita diwajibkan untuk menggunakan UMT card manager ya ini untuk ya memang kalau pajak tahunan ini seperti ini kita wajib untuk absent kembali kita wajib untuk daftar ulang ya seperti itu kita buka untuk UMT card manager ini klik kanan run as administrator bisa kita update card counter ini ya sebelumnya kita akan coba get card info ini untuk mendeteksi ini serialnya ini serialnya juga sudah terdeteksi aktif hingga sampai kapan juga sudah terdeteksi ya dan lanjut untuk update card counter ini untuk agar versi yang terbaru bisa terbuka kembali ya lanjut kita klik kanan run as administrator untuk QC fire versi 7.4 ya kalau nggak salah untuk pembaruannya kita tunggu hingga UMT nya terbuka oke lanjut masuk ke Mi spesial device manager juga sudah terdeteksi 9008 reset Mi akun new ya yang terbaru ini sudah kita klik dan handphone sudah diproses ya oleh UMT dongle nya ini sedang berlangsung untuk penghabusan akun miklood ini sebagai catatan untuk garansi resmi itu pakai UMT tool dongle tidak terkunci kembali dan untuk sensor tidak ada masalah sedangkan untuk garansi distri itu bisa teman-teman pakai metode disable ya karena ini untuk garansi resmi berarti saya coba clean saja biar bisa digunakan kembali akun mikloodnya ya handphone sudah reboot ya dan ini masuk ke mode pengisian kita coba hidupkan terlebih dahulu handphonenya saya coba percepat untuk proses booting normalnya kita tunggu hingga sampai ke menu selamat menikmati 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 terserah untuk browsing apapun teman-teman hanya untuk cek apakah koneksi internet atau koneksi datanya sudah terhubung dengan baik kita coba cek ya lanjut ini masuk ya berarti untuk proses browsingnya aman untuk akun mikloodnya apakah sudah bisa kita gunakan kembali ya ini tidak terkunci ya dan saya rasa tidak ada masalah aman mantap semoga tutorial kali ini bermanfaat air kata dari kami merapi flasher jangan lupa like dan subscribe nya ini email juga tidak ada masalah dan tidak ada kasus lainnya tinggal sobek nota air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap